Sebuah pesawat Boeing 757 milik maskapai penebangan Air China dilaporkan harus melakukan pendaratan darurat. Pesawat penumpang dengan rute Chengdu-Guangzhou itu menabrak sesuatu pada ketinggian sekitar 8.000 meter. Pilot pesawat melaporkan sempat kesulitan mengendalikan pesawat setelah terjadi benturan. Ia langsung memberitahukan kondisi darurat kepada pengaturan lalu lintas udara. Boeing 757 itu pun diizinkan untuk kembali ke bandara asal. Pesawat dapat mendalat dengan selamat dan tidak terdapat korban dalam insiden itu. Ketika diperiksa, ditemukan bagian hidung pesawat mengalami kerusakan dan melesak cukup dalam. Awalnya pesawat diduga bertabrakan dengan seekor burung, namun tidak ditemukan bercak darah ataupun bulu pada bagian yang rusak itu. Dugaan dikembangkan pada kemungkinan lain. Benda yang menabrak pesawat berbadan lebar itu diduga adalah sebuah UFO. Hingga kini, otoritas penerbangan dan pemerintah Cina belum mengeluarkan penyataan resmi tentang insiden tersebut. Pemerintah Cina memang dikenal bersifat tertutup dan sering menyimpan rahasia. Para peneliti dan pemerhati penerbangan berharap agar penyelidikan atas kejadian aneh tersebut diungkapkan kepada publik. Hal itu sangat penting bagi upaya peningkatan keselamatan penerbangan. Terima kasih telah menonton!